Assalamualaikum Hai semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa nih Kalian ketemu lagi sama jajanan yang kekinian banget Hits abis bisa di frozen food Dan cara bikinnya gampang banget Tonton video ini sampai abis Intro 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 Oke pertama kita akan haluskan 100 gram kulit ayam Ini menggunakan Electric Chopper dari Idealife Dan tambahkan 5 siung bawang putih Yang udah aku geprek sebelumnya Lanjut kita pake 3 butir telur Tapi aku ambil bagian putihnya aja ya Nah ini tidak menggunakan Bagian kuningnya Oke karena ini aku telurnya ukurannya kecil Jadi aku pakenya 3 Tapi kalau ukuran telur kalian besar Itu pakenya cukup 2 aja ya Setelah itu kita haluskan Sampai benar-benar lembut Ini aku menggunakan Electric Chopper Idealife Dengan tipe IL216J Ini bagus banget Ballnya dari kaca Jadi Sumpah selalu bersih Easy cleaning ya Keren banget Oke kurang lebih setelah dihaluskan Hasilnya jadi seperti ini Ini aku kulit memang benar-benar Sampai halus banget ya Nah kayak gini Ini biar nambah dimsum kalian tuh jadi gurih Terus lanjut kita masukin 500 gram daging ayam Filet Ini udah dipotong-potong kotak-kotak Terus kita masukin es batu Sebanyak 150 gram Oke Seperti ini Terus kita akan haluskan kembali Nah Ini sampai setengah halus ya Kurang lebih Hasilnya jadi kayak gini Lanjut aku tambahin 50 gram udang Yang udah aku kupas Ini tadi akunya beli udang T100 gramnya Tapi pas udah dikupas Dia jadi 650 gram guys Terus aku tambahin wortel Ini 100 gram yang aku parut Tapi aku masukin cuma 50 gram aja 50 gramnya nanti untuk sisa taburan di atasnya Dan tambahkan 180 gram tepung tapioca Kemudian kita haluskan kembali Ini cukup sampai semuanya tercampur aja Nah kurang lebih yang setelah kita haluskan Hasilnya jadi seperti ini Kemudian kita lanjut tambahkan garam Ini sebanyak 1 sendok makan Kemudian aku tambahin merica Ini mericanya cukup 1 sendok teh aja ya Nah segede ginilah pokok namanya Takarannya kurang lebih Terus kita kasih dia kaldu ayam 1 sendok makan juga Dan 1 bungkus saus tiram Aku pakainya sisaori aja Biar simple ya Nah Kemudian aku tambahkan juga minyak wijen Ini aku tambahkan sebanyak 3 sendok makan Dan juga 2 sendok makan kecap asin Nah kayak gini ya Tuh gampang Terus ini tinggal di halusin lagi Cukup sampai tercampur aja Kurang lebih ini hasil akhirnya kayak gini Tuh cakep banget Nah sip Habis itu kita akan langsung membuat sausnya Ini tambahkan minyak secukupnya aja Kurang lebih 50 ml Terus kita akan gunakan dia cabai rawit Sebanyak 10 picis 4 siung bawang putih Dan 2 siung bawang merah Yang kita cincang-cincang Nah ini kita tumis dulu Sampai semuanya wangi Sampai semuanya mateng Kalau semuanya sudah matang Nah seperti ini kita akan tambahkan Kurang lebih sebanyak 14 sendok makan ya Saus sambal Ini aku bertahap Pertama 7 sendok dulu Tapi ternyata karena porsinya sedikit Lanjut aku tambahin lagi 7 sendok makan Jadi ini aku bikinnya porsinya double Diaduk-aduk semuanya Tambahkan 300 ml air Nah ini sisain airnya sebanyak 50 ml Terus kita kasih dia tepung maizena Sebanyak 1 sendok makan Diaduk-aduk dulu Maizena nya dilarutin Biar sausnya kental Nah kayak gini ya Terus baru dicampur dengan kuah yang tadi Terus kita kasih cuka Sebanyak 2 sendok makan Diaduk-aduk semuanya Sampai benar-benar nyampur Dan disini kalian boleh kasih Seasoning Aku seasoningnya Kasih kaldu ayam 1 sendok makan Diaduk-aduk lagi Dan dikasih gula Kurang lebih sebanyak Setengah sendok makan Kalian boleh icip-icip dulu Untuk rasanya ya Lanjut ini aku sudah siapkan Kulit dimsum yang instan Ini tuh langsung aja Kita akan lipat-lipat Asik lipat-lipatnya Nah isi kulitnya Tuh kayak gini Terus dilipat Aduh ini rada serapnya Temen-temen mohon maaf Nah ini mah pokoknya Dilipat-lipat kayak gitu aja Sampai dia jadi siomai Tuh cakep tuh gampang Nggak kelihatan lagi di kamera Aduh Kumaha etateh Nya pokoknya Kitu lahnya Hasil akhirnya tuh jadi Kayak siomainya tuh jadi Kitu bagus pokoknya Nah temen-temen bisa lakuin semuanya Sampai dengan habis Kenapa aku menggunakan Kulit dimsum yang instan Karena ini tuh menurut aku Pengerjaannya akan lebih cepat Dan juga hasilnya lebih bagus Kalau bikin sendiri Belum tentu kulitnya bagus ya Ini kulitnya bagus Lentur Mudah dibentuk juga Gak gampang ngerobek Dan murah harganyanya Rp24.000 Satu kilo Guys tuh murah sekali Nah ini kita panasin kukusan Terus kita bisa kukus deh Itu dimsumnya Nya Hmm Oke Kemudian ini tinggal kita kukus aja Kurang lebih selama 25 menit Sampai benar-benar matang Aduh udah cantik banget ya Udah ngiler ini mah Terus ini udah mateng Cerita nama udah 25 menit Tuh sampai berembun Karena kamera Ini langsung aja diangkat Nah tuh pas diangkat tuh Gak nempel Karena tadi Si kukusannya ini Alasnya udah aku kasih minyak guys Nah untuk kemasan jualan online Kalian bisa menggunakan Vacuum seal dari Idea Life juga nih Ini yang tipenya IL600 Dia murah banget Harganya kurang lebih Rp450.000an Nah ini Si plastiknya aku menggunakan Plastik emboss yang ukurannya 15x20 Banyak banget Dicari di toko plastik juga ya Nah ini Kita akan Vacuum Ini pastikan si posisi embossnya Berada di atas Dan jangan melebihi Busa yang di depan tadi tuh Terus ditutupnya Satu persatu Bagian kanan Sampai dia bunyi klik Bagian kiri Sampai dia bunyi klik juga Setelah lampu indikator nyala Kita bisa Vacuum Tuh Dan nanti dia bisa Ngesil sendiri Jadi ini udah cantik banget Mantep banget Jualan online kalian Makin keren Makin meyakinkan Makin berkualitas Wah keren nih Cocok banget nih Tukang jualan wajib punya Alat canggih ini Untuk informasi pembelian Produk ini Kalian bisa cek Description box aku Disana udah aku taruh Link untuk pembeliannya Oke ini sudah selesai Ini tinggal bisa kita Dituang aja Lestimakannya Terus kita tinggal Di belah aja Ini dimsumnya Terus diangkat Dan kalian bisa lihat Teksturnya Dalamnya cantik banget tuh Kayak gini Dan dicocolin ke saus Kalau menurut aku sih Aku pribadi ya Lebih suka pake chili oil Tapi biasanya Yang jualan online Pakainya saus yang begini nih Saus cocol Ini juga sama sih Mantep Tapi lebih mantep sih Chili oil Karena dia lebih pedes Oke Tekstur dimsumnya Kurang lebih seperti ini Tuh Nah ini Kenyal-kenyal Tuh Kayak gini ya Enak banget sih ini Tuh Pokoknya kalian wajib cobain Dan ini cocok banget Buat jualan kalian Kalian bisa coba Di rumah dulu Sebelum kalian Jualan produk ini Oke temen-temen Begitu aja Terima kasih udah nonton videoku Semoga bisa bermanfaat Buat temen-temen semuanya Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa